Medali Wasiat Jilid 42 Karyat Sin Yung Jin Yong Ngaco Bello, mana bisa terjadi demikian mendadak su popo membentak dengan gusar Ya, memangnya suhu juga bilang, Ngaco Bello, mana bisa terjadi demikian Terang si bangsa tua tingput si itu sengaja berdusta, berdasarkan apa sih si Yau Jui sudi datang ke PIK LW San Tapi, tapi, jangan-jangan si Yau Jui kena juga dibujuk dan dirayu dan Dan akhirnya tanpa sadar mau, dengan muka merah padam kembali su popo membentak pula Telur busuk tua bangka itu sengaja mengaco Bello, masakan bisa terjadi tanpa sadar apa segala Karena tidak paham apa maksud ucapan si nenek, terpaksa banli mengiakan saja Kemudian apalagi yang dikatakan telur busuk tua bangka itu tanya su popo Yang dimaksudkan sunyo apakah suhu banli menegas Ya, siapa lagi kalau bukan tua bangka itu sahut su popo Sejak itu pikiran suhu agaknya sangat tertekan, beliau selalu menggumam Apakah benar dia sudah pergi ke PIK LW San? Tapi, pasti tidak Hanya saja seorang diri dia berkelana di Kangau Tentu dia sangat kesunyian dan mungkin bisa terjadi lalu mampir ke sana untuk omong-omong Kentut Ngaco Bello kembali su popo mendamprat Banli menjadi serba bingung dan serba runyam Terpaksa hanya berlutut dan tak berani mengiakan Sebab kalau mengiakan tentu akan berarti mengakui ucapan suhunya itu adalah kentut belaka Coba kau berdiri saja, kata su popo kemudian Kemudian bagaimana banli mengucapkan terima kasih Lalu berbangkit dan menyambung ceritanya Dua hari kemudian, mendadak suhu bergelak tertawa terus Setiap orang yang dijumpai tentu ditanya Coba katakan ilmu silat siapa yang paling tinggi di dunia ini Semua orang selalu menjawab Sudah tentu Chiang Bun Jin Suat Sanpeil kita yang paling tinggi Tampaknya waktu itu perangai suhu berbeda sekali daripada biasanya Terkadang ia sudah bertanya tentang ilmu silat secara berbelit-belit sehingga sukar untuk menjawabnya Suatu hari beliau kepergok Liok Sute di tengah pelataran Tiba-tiba beliau bertanya, ilmu silatku kalau dibandingkan Bo Hoa Tai Su, ketua Si Olin Si siapa yang lebih tinggi Entah kira bagaimana jawab Liok Sute, yang terang buah kepala Liok Sute kemudian diketemukan sudah remuk kena hantaman suhu dan terbinasa di situ Melihat kematian Liok Sute yang mengerikan itu, lekas-lekas kami melapor kepada suhu, ah Liok biasanya memang ketolol-tololan dan tidak pandai bicara Entah kira bagaimana suhumu telah membinasakan dia ujar suh Popo Suhu bahkan terbahak-bahak ketika menerima laporan kami, demikian Ban Li menyambung Katanya, biarkan dia mampus Masakah aku tanya dia tentang ilmu pukulanku dibandingkan dengan ilmu pukulan Si Olin Pei Dia secara ngawur telah menjawab bahwa susah dibedakan mana yang lebih unggul Katanya aku dan si Gundul Bo Hoa Tai Su dari Si Olin Pei sama-sama lihainya Hahaha, benar-benar pantas mampus Masakan Witek Sian Singpek, Cucai yang tiada bandingannya sejak dulu kalah sehingga sekarang dianggap sama pandainya dengan kepala gundul dari Si Olin Si Kami lihat pikiran suhu waktu itu tampaknya agak abnormal Kami hanya saling pandang saja dan tidak berani menanggapi ucapan beliau Ternyata suhu menjadi gusar dan mendam perat kami Apakah kalian bisu semua? Mengapa tidak bicara? Ucapanku tadi benar atau tidak Tepat atau tidak Segera beliau tuding Soh Sute untuk menjawab Tapi rupanya jawaban Soh Sute tidak memuaskan suhu Sekali gaplok kembali Soh Sute dihantam mati pula Dan begitu pula Yan Sute disuruh menyebut bahwa Witek Sian Sing dari Swat Sanpe adalah tokoh serba nomor satu di dunia ini Baik ilmu pedang, ilmu lekang maupun ilmu lain-lainnya Tapi sekali salah omong, kembalian Soh Sute kemudian juga dihantam pecah kepalanya dan binasa seketika Melihat pikiran suhu dalam keadaan kurang waras, terpaksa tecu sekalian tak bisa berbuat apa-apa Kenapa kalian tidak memanggil tabib untuk memeriksa penyakit kelurungmu Oma Supopo? Sudah, kami sudah memanggil tabib Len dan tabib T yang paling pandai di Leng Siausia kita ini untuk memeriksa penyakit suhu Tapi begitu bertemu dengan tabib-tabib itu suhu lantas tanya mereka tentang ilmu silat lagi Sudah tentu kedua tabib itu tidak dapat menjawab karena ilmu silat bukan bidang pekerjaan mereka Karena itu suhu menjadi marah dan lagi-lagi kedua tabib itu menjadi korban keganasan beliau Dalam keadaan demikian semua, orang hanya merasa takut dan penasaran, tapi tidak berani bicara Besoknya kami hendak mengubur ketiga sute dan kedua tabib itu Tapi suhu telah membuat kacau pula upacara sembahyangan itu Waktu toh sute coba-coba melerai beliau, sebaliknya suhu telah menyambar sebuah piring dan sebelah kaki toh sute telah tertebas putus mentah-mentah Melihat keganasan suhu itu, malamnya lantas ada tujuh orang suheng dan sute yang kabur tanpa pamit Semua orang merasa suat sampai sedang menghadapi detik-detik keruntuhan Setiap orang merasa tidak aman dan terancam oleh kekejian suhu itu Karena sudah terpaksa barulah beramai-ramai kita berunding tindakan apa yang harus diambil Akhirnya secara diam-diam kami telah menaruh obat tidur di dalam makanan suhu sehingga beliau tak sadarkan diri dan kaki tangannya dapat dibelenggu Dosa atas perbuatan durhaka kami ini sesungguhnya terlalu berat Ganjaran apa yang akan dijatuhkan atas diri kami terserahlah kepada Sunio sekarang Habis bicara Ban Li memberi hormat kepada Supopo, lalu mengundurkan diri dan berdiri bercampur dengan orang banyak Untuk sejenak Supopo termangu-mangu Teringat olehnya keperkasaan seng suami selama ini Sampai hari tua ternyata menjadi linglung dan pikun Tanpa merasa air matanya hampir-hampir menetes Apalagi yang dituturkan Ban Li tadi adakah sesuatu yang tidak jujur dan terlalu dilebih-lebihkan tanyanya kemudian dengan sama rada gemetar Semua orang diam saja Selang agak lama barulah seng cuhak membuka suara Suso, sesungguhnya memang begitulah kejadiannya Jika kami berdosa lagi padamu bukankah berarti bertambah besar pula dosa kami ya Umpama memang suhengmu bersalah Mengapa Ban Kiang dan rombongannya yang baru pulang itu pun kalian jebak pula ujar Supopo? Dan mengapa para murid tiang bun hendak kalian tumpas? Mengapa secara keji kalian hendak membabat rumput sampai ke akar-akarnya? Siaw Tememangnya tidak setuju memikin susah Chiang bun suheng dan para murid tiang bun Maka dari itu siaw te telah cok-cok dengan liau sute Untuk ini suso tentu sudah mendengar sendiri Kata cecubian Untuk sejenak supopo termenung-menung Akhirnya ia menghela nafas dan berkata Ya, apa mau dikata lagi Urusan sudah telanjur dan tak bisa menyalahkan siapa-siapa Sementara itu liau cule yang sebelah kakinya ditebas kutung oleh pekban kiam Tadi ternyata cukup memiliki pambek kesatia Sama sekali ia tidak merintih walaupun darah bercucuran Ia menutup hiatu sendiri untuk menghentikan aliran darah Lalu membalut sendiri dengan sobekan baju Tiada seorang pun muridnya yang mendekat untuk menolongnya Semula supopo sangat benci kepada liau cule karena dia bersi tegang hendak membinasakan pek cucai dan anak murid tiang bun Tapi sesudah mengetahui duduknya perkara dan ternyata kesalahan terletak pada suaminya sendiri Maka hati supopo menjadi lemas Segera ia membentak kepada anak murid cabang 4 Yaitu murid-muridnya liau cule, binatang Menyaksikan guru kalian terluka parah Mengapa kalian hanya menonton saja? Apakah kalian ini manusia karena dampratan itu Barulah murid-murid cabang 4 berebut lari ke depan untuk menolong liau cule Yang lain-lain ikut merasa lega juga Kalau dosa liau cule yang besar juga diampuni Maka mereka yang cuma ikut-ikutan saja tentu takkan menjadi soal pula Segera ada orang mengeluarkan kunci untuk membuka belanggu Heng Ban Tiong, Ang Ban Ek, Hoa Ban Chi, dan lain-lain Kemudian supopo berkata Kalau pikiran Chiang Bun Jin seketika kurang waras Mestinya kalian harus berusaha menyadarkan dia Tapi kalian telah berbuat nurhaka Betapapun kalian telah melanggar tata tertib perguruan Kera bagaimana memutuskan urusan ini aku sendiri pun tidak tahu Tindakan pertama sekarang kita harus melepaskan Chiang Bun Jin dulu Untuk berunding dengan beliau Air muka semua orang menjadi berubah dan ragu-ragu Mereka menjadi takut kalau pek cucai dilepaskan Apakah tidak akan menimbulkan bencana pula bagi mereka? Supopo menjadi gusar Bentaknya, bagaimana? Apakah kalian akan mengurung dia selama hidup ini? Apakah dosa kalian masih belum cukup terpaksa? Seng Cuhak menjawab, Suso, kita sudah menyaksikan sendiri Bahwa saat ini Chiang Bun Jin kita adalah Hengkau dan bukan Pesuko Sudah tentu Pesuko akan kita lepaskan Tapi kita harus berdaya menyembuhkan penyakitnya dahulu Kalau tidak, kalau tidak bagaimana bentak supopo dengan bengis Kalau tidak, Siaw Teh merasa malu untuk bertemu pula dengan Pesuko Maka biarlah sekarang juga Siaw Teh mohon diri saja Sambung Cuhak sambil memberi hormat Segera Cecu Bian dan Yo Cucin juga berkata Ya, jika Suso cukup bijaksana mau mengampuni jiwa kita Maka biarlah kami segera akan pergi dari sini Untuk selamanya tak berani menginjak Leng Siaw Sia lagi Diam-diam supopo juga dapat memahami perasaan para Sute Yang takut kepada kemungkinan balas dendam Pek Cucai bila nanti Su Heng itu dibebaskan Jika mereka sampai bubar Maka Leng Siaw Sia tentu takkan pantas Sebagai tempat keramat suat sampai lagi Terpaksa ia ambil kebijaksanaan Katanya, baiklah Sementara ini kita tunda dulu mengenai persoalan ini Biar ku pergi menjenguknya Jika tiada sesuatu jalan yang baik Tentu aku pun takkan gampang melepaskan dia Seng Cuhak, Cecu Bian, dan Nio Cucin saling pandang sekejap Mereka pikir betapapun kalian adalah suami istri Dan sudah tentu akan menggelanya Namun kami juga punya kaki Bila si gila itu kau bebaskan Segera juga kami akan angkat kaki dari sini Maka Cuhak lantas menjawab Silakan Cuyang Bunjin segera pergi menjenguk Su Heng Biarlah kami menunggu kabar saja di sini Segera Supopo memanggil Ban Kiam dan Asiu Lalu berpaling kepada Boh Tian Katanya, Eh Tu, coba kalian bertiga ikut padaku Menyusul ia berkata pula kepada Seng Cuhak bertiga Lebih baik silakan ketiga Dia Sute mengantar kami ke sana untuk ikut mendengarkan pembicaraanku agar kalian tidak menjadi khawatir Jangan-jangan kalian akan menyangka kami akan mengatur tipu muslihat apa-apa untuk menjebak kalian Ah, mana kami berani berpikir demikian sahut cuha Walaupun begitu katanya Tapi untuk selamatnya mereka bersama Cuh Bian dan Cucin lantas ikut masuk ke belakang juga Liao Cule lantas memberi isyarat kepada seorang muridnya Orang itu paham maksud Seng Guru Dari jauh ia lantas mengikut juga dari belakang Sesudah menyusur serambi yang panjang Akhirnya rombongan mereka sampai di tempat di mana Cilok Boh Tian pernah dikurung Disinilah kata Seng Cuhak menunjukkan tempat tahanan tua yang pernah dilihat Boh Tian Waktu Cuhak mengeluarkan kunci hendak membuka pintu penjara itu Di luar dugaan gembok pintu itu ternyata sudah terbuka Keruan ia bersuara heran dan ketakutan Diam-diam ia mengeluh, wah, celaka Si Gila itu sudah lolos melihat tangan Seng Cuhak agak gemetar dan tidak membuka pintu Segera Supopo mendorong pintu batu itu dan dengan mudah saja sudah terpentang Tanpa merasa Cuhak, Cubian dan Cucin bertiga melangkah mundur beberapa tindak Di dalam ruangan situ kosong melompong tiada seorang pun Segera Seng Cuhak berseru, wah, celaka Dia sudah kabur tapi lantas teringat olehnya bahwa tempat situ adalah ruangan luar Masih harus membuka sebuah pintu pula barulah akan mencapai kamar tahan Pek Cucai Saking tegangnya sampai dia tidak berani membuka lagi pintu yang kedua itu Mestinya Cuk Boh Tian hendak memberitahu bahwa pintu itu sudah dibuka olehnya Tapi demi teringat dia sedang menyaru sebagai orang bisu Ada lebih baik jangan membuka suara dahulu Supopo menjadi tidak sabar Segera ia ambil kunci dari tangan Seng Cuhak dan dimasukkan lubang kunci Tapi segera diketahuinya pintu itu sudah terbuka Ia sangka Seng Suami benar-benar sudah lolos Diam-diam menjadi khawatir kalau-kalau suaminya yang kurang waras itu akan menimbulkan bencana di luaran Tak tersangka baru saja pintu itu didorong sedikit Segera terdengarlah suara tertawa seorang tua Seketika semua orang merasa lega, itulah suaranya Pek Cucai Setelah tertawa orang tua itu telah berseru Huh, apa-apaan ilmu silat dari Siow Lim Pei, Butong Pei dan lain-lain itu? Sejak kini semua orang buling harus ganti belajar ilmu silat dari Suat San Pei Segala ilmu silat dari golongan lain harus dihapus Hai, dengar tidak kalian? Ini dia Pek Cucai adalah raja di atas raja segala tokoh persilatan Siapa yang tidak tunduk padaku segera kupatahkan batang lehernya waktu Supopo melangkah masuk Remang-remang terlihat kaki tangan seng suami terbelenggu semua dan terikat di tengah-tengah dua tiang batu dengan rantai besi Mau tak mau perasaan si nenek menjadi pedih? Pek Cucai juga tertegun ketika tiba-tiba tampak seng istri Tapi ia lantas berkata dengan tertawa Bagus, bagus Kau sudah pulang Sekarang setiap orang buling telah mengangkat aku sebagai yang dipertuan agung Suat San Pei menjago seluruh dunia Golongan-golongan lain telah dipunahkan Popo, bukankah hal ini sangat mengembirakan ya? Bagus, tapi entah mengapa aliran dan golongan lain harus dihapuskan sahutsu Popo dengan dingin saja Eh, mengapa kau bertanya demikian? Ilmu silat Suat San Pei sudah terang paling tinggi Dengan sendirinya golongan dan aliran lain harus dibebarkan saja Coba lihat, siapa ini tiba-tiba Supopo menarik Asyu ke depan Ia tahu suaminya paling sayang kepada cucu perempuannya itu Sebabnya seng suami menjadi kurang waras pikiran justru timbul antaran Asyu membunuh diri terjun ke dalam jurang Ia berharap dengan melihat cucu perempuan kesayangannya mungkin pikiran sehatnya akan pulih kembali Segera Asyu juga menyapa Ya ya, aku sudah pulang, aku tidak mati, aku jatuh di atas salju yang belum beku Nenek yang telah menolong diriku Teh, cucai pandang sekejap kepada Asyu Katanya kemudian, bagus, kau adalah Asyu Oh, mestikaku, apakah kau tahu di dunia ini ilmu silat siapakah yang paling tinggi? Siapa yang dipertuan agung di dunia perselatan sekarang ini dengan suara perlahan Asyu menjawab Ya ya pada saat itulah petban kiam telah melangkah maju Katanya, ayah, anak telah pulang terlambat sehingga ayah menderita Biarlah anak membukakan belenggumu, khus, pergi kau Siapa yang minta kau membuka kunci belenggu bentak cucai? Besi karatan begini dalam pandangan ayahmu hanya seperti kayu lapuk saja Asal aku mau meronta sedikit tentu akan terlepas Soalnya aku tidak mau dan lebih suka istirahat di sini Huh, aku pek cucai selamanya malang melintang di dunia ini Biarpun seribu orang maju sekaligus juga tak bisa mengganggu seujung rambut ayahmu Siapa lagi yang mampu membelenggu diriku ya Ayah memang tiada tandingannya di dunia ini, kata Ban Kiam Sekarang ibu dan Asiu sudah pulang, kita harus bergembira Silakan ayah makan minum di ruangan depan untuk merayakan berkumpulnya kita sekeluarga Sembari berkata ia terus pegang kunci hendak membuka belenggu tangan seng ayah Tapi cucai menjadi gusar Teriaknya, aku suruh kau pergi Mengapa kau tidak pergi? Tiba-tiba ia melihat seng cuhak dan lain-lain sedang melongak-longok di luar pintu Segera ia membentak, kurang ajar Melihat aku mengapa kalian tidak memberi hormat? Hayo, siapa di antara kalian seng mengaku sebagai kesatria dan jagoan seng cuhak dan lain-lain menjadi serba salah Tapi mereka pikir kalau seng suheng nanti dilepaskan bukan mustahil mereka akan celaka Rasanya lebih baik sekarang juga merendah diri dan mengambil hatinya Maka cuhak lantas menjawab Pekloyacu adalah jago pedang nomor satu Tiada taranya sejak dahulu kala hingga sekarang Bahkan ilmu pukulan juga nomor satu Ilmu lekang juga nomor satu ya Pekloyacu adalah maha kesatria, maha pendekar, maha guru ilmu silat Dengan menonjolnya swatsan pei kita, dengan sendirinya siaulim pei, butong pei dan lain-lain harus dihapuskan Hanya Pekloyacu kita yang harus dipertuan agungkan demikian Niu Cucin lantas ikut mengumpak Begitu pula Cucu Bian dan lain-lain lekas-lekas ikut tarah angin dan memberi puji sanjung setinggi langit sehingga Pek Cucai tampak menggut-menggut dan tertawa senang Sebaliknya Supopo merasa malu sekali Pikirnya, tua bangka ini dikatakan gila atau juga tidak Buktinya dia masih ingat pada diriku dan Asilu Penyakitnya mungkin disebabkan karena terlalu sombong atau gila hormat Mendadak Pek Cucai berkata kepada Supopo Beberapa hari yang lalu Tingput si telah datang kemari Katanya kau telah menyambangi dia dan berdiam beberapa hari di PLW2 Apakah benar hal ini? Apakah kau benar-benar sudah gila? Masakah kau percaya saja segala ocehan demikian? Sahut Supopo dengan gusar Ya ya, tiba-tiba Asil menyela Tingput si memang pernah memaksa aku dan nenek supaya mampir ke tempatnya PLW2 itu Dia memaksa orang di saat bahaya Tapi nenek lebih suka membunuh diri dengan terjun ke dalam sungai daripada ikut dia ke tempatnya itu Bagus, bagus Memangnya nyonya Pek Cucai masakah terima dihina begitu? Kemudian bagaimana kemudian Kemudian beruntung kami telah ditolong oleh Toako ini Akhirnya Tingput si dapat digebah pergi Sahut Asilu Untuk sejenak Pek Cucai mengamati Ciok Bohdian Katanya, kepandayan bocah ini masih boleh juga Walaupun masih selisih beberapa apa dengan kepandayanku Tapi rasanya memang sudah cukup untuk mengenyahkan Tingput si Huh, kau membual apa teriak supopo dengan menyongkol Kau mengaku tokoh nomor satu di dunia ini Kan benar-benar ngacobe lo belaka Anak ini adalah muridku Aku sendiri yang telah mendidiknya Kepandayan muridku ini saja sudah terang jauh lebih tinggi daripada kepandayan muridmu Hahaha Omong kosong Omong kosong seru Pek Cucai dengan terbahak-bahak Kepandayan apa yang kau miliki sehingga mampu menangkan kepandayanku Coba jawab Kiam ji adalah anak didikmu Bukan tanya supopo Nah, coba katakan kepada gurumu Anak Kiam Kesudahan pertandingan tadi antara kau dengan muridku Berakhir dengan kemenangan di pihak siapa ini Ini, Bang Kiam tergagap-gagap tak bisa menjawab Di hadapan ayahnya yang tinggi hati itu Ia tidak berani mengemukakan hal-hal yang berlawanan dengan wataknya Tapi Cucai sudah lantas berkata dengan tertawa kepada supopo Hah, muridmu masakah mampu melawan muridku Supopo melotot sekali kepada Seng Putra dan mendengus Bang Kiam menjadi kikuk Sebagai seorang laki-laki yang jujur terpaksa ia mengaku Katanya, ya, anak memang sudah coba-coba bergebrak dengan dia Dan benar-benar telah kalah Apakah kamu teriak Cucai sambil meloncat bangun Sehingga rantai besi borgolnya bersuara gemerencing Kalau kalah, mana bisa jadi? Tidak, tidak boleh jadi sebagai suami istri Selama puluhan tahun supopo cukup kenal watak dan perasaan Seng Suami Pikirnya, tua bangka ini selamanya anggap dirinya tiada tandingannya di kolong langit Rupanya dia kena dibakar oleh ucapan ting putsi sehingga pikirannya menjadi kurang waras Kata peribahasa, penyakit jiwa harus diobati dengan ilmu jiwa Jika sekali-sekali dia dikalahkan oleh seseorang Boleh jadi penyakit gilanya ini akan dapat disembuhkan Cuma sayang Tio Sam dan Lisi sudah pergi Kalau tidak mereka berdua cukup memenuhi syarat untuk mengobati penyakit tua bangka ini Sekarang terpaksa harus dicari jalan lain Walaupun ilmu silat muridku ini tidak tinggi Tapi tenaga dalamnya terang lebih kuat Mengapa aku tidak mencobanya? Maka ia lantas berkata Huh, selamanya kau cuma membual ilmu silatmu nomor satu di dunia ini Dan tenaga dalam tiada bandingannya di kolong langit Huh, benar-benar tidak tahu malu Padahal melulu soal tenaga dalam saja Muridku ini sudah terang jauh di atasmu Bek Cucai bergelak tertawa sambil mendungak Katanya kemudian Biarpun tak mocosu dari si Yolim si hidup kembali juga bukan tandingan orang si Bek ini Sekarang hanya seorang bocah hijau ingusan saja Kalau tenaga dalamnya ada satu per tiga Tenagaku sudah cukup baginya untuk menjegoi dunia persilatan Huh, benar-benar sombong dan tidak tahu malu Jengek Supopo Kalau kau ingin tahu rasa Cobalah kau mengadu tenaga dulu dengan dia Ha, masakah bocah ini ada harganya untuk bergebrak dengan aku Ujar Cucai dengan tertawa Ya, baiklah, aku hanya menggunakan sebelah tangan saja Sudah cukup membuatnya berjungkir balik tiga kali Supopo tahu tenaga dalam seng suami memang sangat liat dan bukan mustahil Tsebohtian akan dilukai Sekarang suaminya mengucapkan sendiri akan menggunakan sebelah tangan melulu Keruan kebetulan baginya Segera ia menjawab Baik, silakan kalian coba-coba bertanding Pemuda ini adalah muridku juga calon suami Asiu Berarti juga calon cucu menantumu Maka kalian tidak boleh saling melukai Kau bilang dia adalah calon cucu menantuku Pek, Cucai menegas dengan tertawa Baiklah, akan ku coba dulu Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi suami si Asiu atau tidak Tentu aku takkan mencelakai jiwanya Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang berlari masuk ke dalam kamar tahanan itu dan berseru Lapor Chiang Bun Jin, Pang Cu dari Tiang Lok Pang Chiok Bohtian bersama Motian Kisu Chiayan Hek telah menolong keluar Chiok Jing dan istrinya Sekarang mereka sedang menantang perang di ruang pendopo Dari suaranya dapatlah dikenal adalah suaranya Heng Ban Chiong Seketika Pek, Cucai dan Supopo bersuara heran berbareng Motian Kisu Chiayan Hek sebaliknya Chiok Bohtian terkejut dan bergirang Ia merasa girang karena diketahui Chiok Jing dan istrinya sudah lolos dengan selamat Terkejut karena Chiok Tiong Jiok itu sekarang sudah berada di Leng Siausia Maka rahasia penyamarannya ini tentu akan segera terbongkar Ia pun sudah lama tidak bertemu dengan Chiayan Hek Sekarang dapat berjumpa pula, di samping girang ia pun rada-rada takut Selamanya kita tiada persengketaan apa-apa dengan Tiang Lok Pang dan Chiayan Hek Untuk apa mereka mencari perkara kesini demikian kata Supopo kemudian Apakah mereka datang untuk membantu Chiok Jing Chiok Bohtian dari Tiang Lok Pang itu sangat kurang ajar Katanya dia telah penuju Leng Siausia kita dan suruh kita harus, harus menyerah padanya Sahut Heng Ban Chiong Kentut anjing teriak pek cucai dengan gusar Orang Tiang Lok Pang seluruhnya datang Berapa banyak mereka hanya terdiri dari lima orang saja Sahut Ban Chiong Selain Chiayan Hek, Chiok Bohtian dan Chiok Jing suami istri terdapat pula seorang nona jelita cucu perempuannya Ting Put Sem Mendengar si Ting Tong juga ikut datang, mau tak mau Bohtian lantas mengerut kening Ia coba melirik si Asiu, ternyata nona itu pun sedang memandang padanya dengan matanya yang jeli Dengan muka merah cepat Bohtian berpaling ke arah lain Pikirnya, mengapa Chiok Tiong Giok itu datang pula bersama Ting Tong? Apa mereka khawatir kalau-kalau aku mengalami cedera di sini? Makanya mereka sengaja datang buat membantu bila perlu Dan Chia Sian Sing itu tentu datang hendak menolong aku pula Dasar watak Bohtian memang polos dan jujur Maka disangkanya manusia di seluruh jagad ini juga semuanya berhati baik dan berbudi Sebab itulah terhadap orang lain selalu yang dipikirkan adalah hal-hal yang baik saja Dalam pada itu Pek Cucai telah berkata Huh, hanya lima orang saja apa artinya bagiku? Apakah tidak kau katakan bahwa Pek Loyacu dari Swatsan Pei adalah jago nomor satu di dunia ini? Mengapa mereka berani main gila kes ini? Ah, ya, ya Tentu berita tentang tetirahku di dalam kamar sunyi ini telah tersiar Mereka sangka Pek Loyacu sudah keci tangan dan tidak mau main silat lagi Maka berani mengacau kesini Coba lihat, baru saja guru kalian istirahat sebentar saja kalian sudah tak mampu menghadapi orang luar Huh, masih membual apalagi semprot supopo Hayo, semua orang ikut aku keluar untuk menandangi musuh Segera ia mendahului melangkah keluar disusul dengan Pek Ban Kiam, Seng Cuhak, dan lain-lain Baru saja Ciok Boh Tian juga hendak melangkah pergi Tiba-tiba didengarnya seruan Pak Cucai Kau bocah ini tinggal dulu di sini, biar ku beri sedikit hajaran Terpaksa Boh Tian berhenti dan putar tubuh kembali Asiu yang sudah jalan juga lantas berpaling dan kembali ke depan pintu Ia tahu Seng kakek kurang luaras, jangan-jangan sekali hantam Boh Tian akan terbinasa Maka cepat ia berseru, nenek, kakek benar-benar hendak, hendak bertanding dengan dia Supopo masih sempat berpaling dan berkata kepada Pak Cucai Jika kau berani melukai muridku, seketika juga aku akan pergi ke PLWSan untuk selamanya tekan pulang lagi Cucai menjadi gusar Teriaknya, kau, kau bilang apa namun Supopo tak menggubrisnya lagi Segera ia bertindak keluar sambil merapatkan pintu penjara Seketika keadaan di dalam menjadi gelap bulita Segera Asiu mendekati Seng kakek, ia gunakan kunci yang tertinggal di atas belenggu oleh Pak Ban Kiam tadi untuk membuka borgo kaki dan tangan Pak Cucai Katanya kemudian, yaa yaa, bolehlah kau mengajarkan beberapa jurus padanya Tapi jangan keras-keras, dia belum lama belajar silat Pak Cucai menjadi senang, katanya dengan tertawa Baik, aku akan ajarkan beberapa jurus padanya supaya berguna baginya kelak Boh Tian merasa kebetulan malah Tadi ia mendengar kakek itu mengaku sebagai jago nomor satu di dunia ini Ia merasa dirinya pasti bukan tandingannya Sekarang orang tua itu hanya akan memberi ajaran saja Sudah tentu ini yang diharapkannya Maka cepat ia mengucapkan terima kasih Asiu lantas mengundurkan diri Ia membuka pintu penjara sehingga dalam kamar tahanan itu menjadi terang lagi Setelah berdiri, ternyata perawakan Pak Cucai hampir-hampir lebih tinggi satu kepala daripada Cil Boh Tian Tertampak gagah perkasa laksana malaikat Keruan Boh Tian bertambah segan dan hormat padanya sehingga tanpa merasa dia mundur dua tindak Jangan takut, jangan takut kata Cucai dengan tertawa Ia ia takkan melukai kau Lihat ini, sekali tanganku menjulur dan memegang kudukmu Segera kau akan ku banting terguling Sambil bicara tangannya juga lantas meraih dan benar juga kuduk Cil Boh Tian lantas kena dipegang olehnya Saking cepat dan tepatnya Boh Tian sama sekali tak sempat menghindar Terasa tangan si kakek sangat kuat, sekali kena dipegang tubuh serasa hendak terangkat ke atas Lekas-lekas yang mengerahkan tenaga untuk bertahan, menyusul tangan kanan terus menangkis untuk melepaskan cengkeraman lawan Seketika tangan pek cucai terasa kesemutan tertangkis oleh tangan ciok Boh Tian Ia bersuara heran dan merasa tenaga dalam bocah ini benar-benar sangat hebat Cepat tangan kirinya menyambar pula Kembali dada Boh Tian kena di jamretnya Menyusul terus mengentak ke samping Tapi tubuh pemuda itu tetap tak bergerak Mestinya Boh Tian sudah berjaga-jaga dan ingin berkelit Tapi toh tetap kena di jamret si kakek Diam-diam ia sangat kagum dan memuji Kepandayan lo ya su memang sangat liai Hanya dua jurus ini saja sudah lebih liai daripada ting si Sebenarnya pek cucai sudah merasa malu karena dua kali angkat dan entak tak mampu merobohkan Boh Tian Sekarang pemuda itu memujinya lebih liai daripada ting put si Maka ia menjadi senang pula Katanya memangnya ting put si mana bisa menandingi aku habis itu Kaki kiri pek cucai terus menjegal Akan tetapi Boh Tian sempat mengelap pula sehingga tidak jadi jatuh tersungkur Serangan tiga serangkai menarik, mencengkeram dan menjegal dari pek cucai itu Selama ini sudah banyak menjatuhkan jago-jago silat ternama Siapa aduga sekarang di akte temucuk Boh Tian yang memiliki tenaga dalam yang mahat kuat sehingga satu jurus pun tidak berhasil Sebabnya pikiran pek cucai menjadi kurang waras adalah karena ucapan ting put si tempo hari tentang su popo Dalam gusar dan cemburunya pikirannya menjadi linglung Sekarang melihat seng istri sudah pulang dan diketahui pula kepergian su popo ke PLW itu Sebagai mana dikatakan ting put si itu cuma omong kosong belaka Saking girangnya penyakit kelilannya sudah sembuh sebagian besar Tapi tentang gila hormat jago nomor satu di dunia Ini masih tetap menjadi keyakinannya Tak tersangka sekarang tiga jurus andalannya itu ternyata tidak mampu mengapa-apakan seorang pemuda sebagai ciok Boh Tian Keruan ia menjadi murka sehingga pikirannya menjadi linglung lagi Tanpa bicara lagi segera ia menghantam kedada ciok Boh Tian dengan tenaga sepenuhnya Sama sekali ia sudah lupa tentang pesan su popo agar memberi kelonggaran kepada Boh Tian Melihat pukulan dasyat itu, cepat Boh Tian menangkis Tapi menyusul kepalan kiri Pek Cucai lantas memukul pula Segera Boh Tian bermaksud mengegos Namun pukulan susulan Pek Cucai ini sangat liai, lak Tanpa ampun lagi bahu kanan Boh Tian kena digenjut Saking khawatir dan kagetnya asiu sampai menjerit Tapi Boh Tian ternyata tidak bergerak Bahkan ia menghibur si nona, jangan khawatir, aku tidak sakit anak kurang ajar Kau tidak sakit? Ini, rasakan lagi bogem mentah ku teriak Pek Cucai dengan gusar sambil melontarkan hantaman pula Tapi kena ditangkis oleh ciok Boh Tian Melihat pertarungan kedua orang itu makin lama makin cepat dan berulang-ulang Boh Tian kena pukulan dan tendangan Semula asiu sangat khawatir Tapi demi melihat pemuda itu seperti tidak merasakan apa-apa Akhirnya ia pun merasa lenggak Beruntun-runtun Pek Cucai telah hantam belasan kali di tubuh ciok Boh Tian Semula dia memang cuma menggunakan dua-tiga bagian tenaganya menurut pesan seng istri Agar Boh Tian tidak terluka Tapi pemuda itu ternyata tidak kelihatan kalah Keruan Cucai terkejut dan gusar pula Maka pukulan-pukulan selanjutnya juga semakin keras Namun aneh juga, biarpun tenaga pukulannya sudah tambah kuat Pemuda itu tetap sukar direbohkan Sambil mengerang burka Pek Cucai telah mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang Sehingga antara kamar penuh angin pukulan yang keras Sampai-sampai rantai besi yang bergantungan di tiang batu ikut gemerencing terguncang Asiu merasa napasnya menjadi sesak Terpaksa ia membuka pintu kamar penjara itu dan berjalan keluar Ia merasa tidak sampai hati menyaksikan tubuh ciok Boh Tian dihujani pukulan seng kakek Segera ia merapatkan pintu dan diam-diam berdoa di luar semoga pertarungan kedua orang itu berakhir dengan seri dan keduanya tidak terkena cedera apa-apa Ia mendengar suara daun pintu terguncang dan gemerencingnya rantai makin lama makin keras Sungguh ia menjadi cemas dan sangat khawatir Entah berapa lamanya ketika mendadak keadaan menjadi sunyi Tak terdengar lagi suara gemerencingnya rantai dan terguncangnya daun pintu Ia coba mendengarkan dengan cermat Ternyata di dalam kamar penjara itu sunyi senyap Keadaan demikian membuatnya semakin cemas daripada tadi Pikirnya, wah, celaka Entah kakek atau dia yang menang Kalau kakek yang menanti tentu sudah terbahak-bahak Sebaliknya kalau dia yang menang Tentu pula dia sudah keluar Dengan gemetar kemudian Asiu mendorong pintu dengan perlahan-lahan Hatinya kebat-kebit khawatir kalau-kalau yang dilihatnya adalah mayat salah seorang yang menggeletak Tapi ia lantas menghela nafas lega Ketika tertampak pek cucai sedang duduk bersila dengan kedua metel terpejam Sedangkan Chiyok Boh Tian dengan tersenyum simpul memandang padanya Sebelah tangan pemuda itu menahan di punggung Seng Kakek Rupanya sedang bantu menyalurkan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka Seng Kakek Apakah, apakah ya ya terluka tanya Asiu dengan khawatir? Tidak, hanya nafasnya sesak seketika Sebentar saja sudah baik Sahuk Boh Tian Mendadak pek cucai melompat bangun sambil membentak Nafas sesak apa? Bukankah aku sudah, sudah sembuh berbareng sebelah tangannya Terus menghantam pula ke batok kepala Chiyok Boh Tian Tapi mendadak kedua telapak tangannya terasa bengkak dan kesakitan Waktu diperiksa, ternyata kedua tangannya sudah merah biru dan melepuh Kalau hantaman itu mengenai Chiyok Boh Tian Bukan mustahil tangannya sendiri yang akan pecah lebih dulu Dalam pada itu kedua kakinya lantas terasa pula kesakitan seperti ditusuk jarum Maka taulah pek cucai bahwa tenaga dalam bocah yang disepelekannya itu Ternyata maha kuat Berpuluh kali pukulannya tadi telah terpental kembali Karena terbentur tenaga dalam pemuda itu Sehingga tangan dan kakinya sendiri yang luka tergetar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!